Jika mendengar nama Gunung Kawi, pasti dari kalian akan berpikir tentang hal-hal yang berbau mistis. Seperti contohnya, kesugian, bisa kaya tujuh turunan, cari jodoh, dan lain-lain. So langsung saja mari kita bahas tentang fakta Gunung Kawi. Gunung yang terletak di Wonosari, Jawa Timur ini, yang terkenal juga akan kemistisannya. Oke, sebelum kita bahas mistisnya Gunung Kawi, kita bahas dulu sejarahnya ya. Soalnya Gunung Kawi ini ternyata penuh akan sejarah loh, yang dimana sejarahnya sedikit tertutup oleh topik, ya, mistis-mistisnya ya. Maklum, karena di Indonesia hal-hal berbau mistis ini sangat, boleh dibilang populer ya, dan juga asik untuk didengar. Jadi sejarahnya Gunung Kawi itu bermula dari sosok penasehat pangeran di Ponogoro yang bernama Kanjeng Jakaria II, alias Eyang Sujogo yang melipir ke daerah selatan Jawa Timur dan membuat pendepokan di sana. Setelah menetap sekian lama, beliau mengangkat dua orang murid bernama RM Jonet dan Ki Muridun untuk membuka wilayah hutan sebelah selatan Gunung Kawi. Mereka berdua bersama dengan Mbak Wonosari membawa dua pusaka bernama Kudi Caluk dan Kudi Pecok, yang akhirnya menjadi daerah Gunung Kawi seperti yang kita lihat sekarang. Lokasi makam 1871, Gapuro makamnya ini teman-teman bisa. Ini adalah tulisan Aksoro Jawa nih teman-teman, jadi makamnya ada di dalam sana. Guys mohon maaf ya jika aku ada salah nyebutin nama ataupun hal-hal yang berbau Jawa karena memang ya lidahnya bukan lidah Jawa ya. Nah, Gunung Kawi ini terkenal oleh pesarean atau pemakaman yang dikeramatkan. Di pesarean itu terdapat makam Kajeng Kiai Jakaria II yang wafat 22 Januari 1871 dan Raden Mas Iman Sujono yang wafat di tanggal 8 Februari 1876. Selama hidupnya, kedua tokoh ini banyak membantu menyebarkan agama Islam hingga sampai kematiannya. Karismanya tiada pudar ya, terbukti dengan banyaknya peziarah yang datang ke pesarean terutama di saat Satu Muharam atau Satu Suro. Jadi dulu itu Gunung Kawi masih belum menjadi tempat pesugian ya, cuma sebatas tempat bersejarah dan tempat jiara saja. Nah, dikarenakan banyak peziarah ke Gunung Kawi, terjadilah pemukiman baru ya yang dimana tempat pengusingan banyak orang yang berkunjung ke wilayah Gunung Kawi. Mulai dari suku Jawa, luar Jawa, etnis Tionghoa, hingga mancanegara. Nah, Gunung Kawi ini memiliki banyak sebutan ya, diantaranya Gunung Putri Tidur. Karena jika dipandang dari sisi sebelah timur, tepatnya dari arah kota Malang dan sisi barat dari kota Kesamben, Gunung Kawi ini terlihat seperti wanita yang sedang tidur lengkap dengan kepala yang berada di sebelah selatan sampai dada dan kaki yang menjuntai ke arah utara. Hal ini juga lahir mitos-mitos bahwa Gunung Kawi adalah sosok putri tidur yang menjelma menjadi gunung gitu loh. Jadi sebenarnya Gunung Kawi ini banyak sekali mitos-mitosnya ya, tapi nggak akan aku bahas semua tentang mitosnya. Kita fokus dulu ke sejarah dan faktanya. Nah, tapi kok sekarang Gunung Kawi terkenal akan mistisnya ya, dan banyak orang percaya jika pesugihan di gunung ini bisa menjadi kayak tujuh turunan. Kayaknya kita udah sering denger ya, pengen kayak tujuh turunan, yuk ke Gunung Kawi yuk, orang ngejok-ngejok atau lulucon. Nah, ini sedikit unik nih, karena berkat adilnya seorang dari negara Cina yang bernama Tam Yang. Kok bisa ya? So, mari kita bahas supaya nggak pusing. Ini semua juga berkat sosok seorang bangsawan keraton Jogja yang bernama Radenmas Surjoko Kusumo atau yang lebih dikenal sebagai Eyang Jugo. Ia dikenal sebagai guru yang konon berhasil menyembuhkan wabah kolera di Jawa Timur dan juga menyebarkan agama Islam ya. Tidak hanya itu, Eyang Jugo juga dikatakan menjadi penasehat spiritual dan pengawal pangeran di Ponogoro. Namun, setelah kekalahan dan pengasingan pangeran di Ponogoro ke Manado di tahun 1830, Eyang Jugo ini dikabarkan melepas artibut kebangsaannya dan pergi mengembara. Nah, kaitan Eyang Jugo dengan Tam Yang ini, kita akan langsung bahas ya. Dalam mengembaranya ini, Eyang Jugo pernah melakukan perjalanan ke dataran Cina ya dan bertemu dengan seorang perempuan hamil yang kehilangan suaminya atau janda. Lalu, Eyang Jugo ini membantu ekonomi janda yang hidup ini yang waktu itu dilanda kemiskinan ya. Nah, Eyang Jugo ini juga terkenal seorang yang sangat dermawan dan baik hati. Makanya dia bantu janda ini ya, walaupun dia nggak kenal ini siapa gitu. Tentu saja perempuan ini sangat senang ya dan berterima kasih dengan bantuan Eyang Jugo. Nah, ketika Eyang Jugo hendak kembali ke Pulau Jawa, dia berpesan kepada janda itu ya di negeri Cina. Agar anaknya jika udah lahir dan besar, disuruh datang ke Gunung Kawi di Pulau Jawa. Anak janda miskin inilah yang bernama Tam Yang. Nah, pada era tahun 40-an, datanglah Tam Yang ke Gunung Kawi. Tentu saja dia hanya sebatas melihat makam Eyang Jugo ya, karena Eyang Jugo sudah wafat beberapa tahun sebelumnya dan dimakamkan juga di Gunung Kawi. Nah, anak janda miskin ini yang besar dari Cina, namanya Tam Yang, ingin membalas jasa Eyang Jugo yang telah berbuat baik kepada ibunya di dataran Cina. Oleh karena itu, dia merawat makam Eyang Jugo dengan sangat baik dan kata orang-orang lokal di sana, ada pria Cina yang biasa berpakaian hitam-hitam mirip pendekar silat, itu merawat makam Eyang Jugo. Karena kan dulu pakaian orang Cina kan, ya kayak pakaian tradisional ya, hitam-hitam, dan membangun tempat berdoa dengan gaya arsitektur Cina. Nah, sejak itulah perjiara semakin ramai mengunjungi Gunung Kawi. Makanya sekarang di Gunung Kawi banyak sekali bangunan-bangunan ataupun arsitektur khas Tionghoa berupa kuil atau klenteng, tempat untuk bersembayang atau melakukan ritual khas Kongucu. Nah, hal ini tuh menarik ya karena tiba-tiba di Gunung Kawi ada orang dari dataran Cina datang ke sana bersembayang dengan gaya Kongucu yang dimana waktu itu Kongucu kan masih sangat jarang ya di Indonesia dan orang lokal sana pun kaget gitu loh. Apalagi sembayangnya dengan menggunakan dupa, kalau orang sembayang kuburnya agama Kongucu itu memang agak-agak wow ya, karena banyak sesadiennya. Kayak contohnya ada daging, ada minuman, dibawa buah-buahan, jadi sangat mewah dan megah. Dan juga seperti yang kalian tahu, kalau makam orang Tionghoa tuh dibangunnya tuh luas, megah, dan mau dibilang berbeda lah dengan makam-makam yang ada di Indonesia. Makanya orang-orang lokal sana berpikiran kalau orang itu melakukan pesugihan, padahal itu memang sembayang gaya Kongucu. Makanya lahirlah sedikit mungkin salah persepsi, mereka anggap itu tempat yang sakral yang bisa melakukan pesugihan gitu loh guys. Makanya gara-gara orang Cina ini yaitu Tamiang, makanya banyak orang mengira kalau di sana tuh bisa menjadi tempat pesugihan gitu loh, karena salah makna atau arti ya, gitu. Memang ini faktanya Gunung Kawi dan makam Eyang Jugo ini cukup populer loh di mata orang-orang Tionghoa Indonesia. Karena kan aku orang Tionghoa ya, aku juga tahu banget, dari kecil itu aku sering dengar nama Gunung Kawi, padahal aku nggak tahu Gunung Kawi itu di mana. Dan banyak orang yang sering bercanda ya, apalagi pebisnis-pebisnis Tionghoa ya, yuk kita ke Gunung Kawi yuk, biar bisa kita kaya raya, atau bisa bisnis kita sukses, atau ingin mencari kesehatan, jodoh, kayak gitu-gitulah. Pokoknya banyak sekali jok-jok ataupun konteks-konteks yang mengarah ke Gunung Kawi. Dan kebanyakan itu ngomongnya tentang pesugihan ya guys, gitu loh. Makanya kalau sekarang kalian ke Gunung Kawi, itu banyak sekali orang-orang Tionghoa Indonesia ya ke sana, karena memang ada yang tujuannya memang ingin mengenal sejarah, dan juga orang Tionghoa, apalagi kok ngucu ya, mereka sangat menghargai makam leluhur mereka. Karena yang Jugo ini, karena punya ikatan dengan Tionghoa ya, orang Tionghoa karena pernah membantu orang Tionghoa, seorang janda yang dia nggak kenal gitu loh. Bahkan sampai anaknya janda ini datang ke sana, jadi pokoknya seperti cerita yang melegenda ya, ini fakta loh, bukan mitos ya guys. Nah, dikenakan harta tersebut, orang-orang Tionghoa ini sangat menghargai yang Jugo, oleh karena itu makamnya banyak sekali pergi untuk berziarah gitu loh, atau mengucapkan terima kasih ya. Tapi juga ada yang memang ke sana tujuannya untuk pesugihan. Pesugihan macam-macam lah guys, aku nggak tahu ya pesugihan itu apa, karena aku belum benar lakuin, tapi ada orang ke sana untuk kesehatan, untuk mencari jodoh, ataupun ingin bisnisnya besar, ataupun menjadi kaya raya, sampai tujuh gitu, runan gitu loh. Nah, apakah memang mistis Gunung Kawi? Ya, kalau mistis boleh dibilang semua gunung di Indonesia selalu berhubungan tentang halal mistis gitu. Ini kan kepercayaan pribadi ya, ataupun legenda-legenda lokal kayak contohnya di Bali, Gunung Agung itu sangat disakralkan. Bahkan sekarang nggak boleh naikin ya kata gubernurnya ya, karena memang sakral bagi orang Bali, banyak sekali pura-pura di pos-pos Gunung Agung, karena memang dianggap sebagai gunung yang membawa barka, melindungi, dan juga ya konon ceritanya banyak gitu loh guys ya. Nah, begitu juga Gunung Kawi ini, yang mistis ya tergantung kalian. Tapi menurut aku Gunung Kawi ini memang kaya kan sejarah ya, yang dimana kita semua wajib mampir ke sana sih menurut aku. Dan juga Gunung Kawi ini adalah gunung yang bisa untuk di-tracking ya, bagi kalian yang ingin ke sana, karena tingginya itu 2.500 meteran kurang lebih. Dan juga medannya masih boleh dibilang, medan yang mediocre atau amatir tuh masih bisa menikmati. Jadi banyak orang juga sering mendaki ke Gunung Kawi, hanya untuk latihan ataupun ya sekedar-sekedar tracking untuk melihat keindahan alam gitu loh. Dan juga Gunung Kawi ini sangat kusyuk ya, karena kan ya namanya gunung-gunung ya guys, tenang, adem gitu loh, cocok buat meditasi, ataupun mencari jati diri sendiri, ya kayak gitu-gitulah. Makanya tempat ini sangat menarik bagi orang yang ingin mencari jati diri, meditasi, ataupun ingin hilang dari hiruk-piruk dunia gitu loh. So, kurang lebih seperti itu, sejarah singkat ya Gunung Kawi, kenapa sekarang banyak sekali pesugian, dan juga banyak sekali orang-orang yang ke sana untuk berziara, karena memang sejarahnya sangat panjang, dan sangat banyak. Ini pun yang aku ceritakan hanya sedikit ya, dan yang aku ceritakan ini adalah fakta-fakta ya guys, bukan mitos ya. Apalagi kalau kita ngomongin mitos, kayaknya nggak akan ada habisnya. So, bagi kalian yang punya mitos, ataupun sejarah-sejarah lain tentang Gunung Kawi, boleh tulis di kolom komen, nanti aku juga baca, dan juga penonton-ponton lain bisa baca gitu loh. Saya Amrik S&T, see you di video berikutnya.